Dua Keluar Oke kita jebum Keluar 278.000 ya Buat kalian yang pengen beli akun fresh yang dimana banyak Kalian bisa beli sama Rintana akun ya guys Instagramnya Rintana Gameshop V2 Dia jual banyak akun ya Ada OPBR, ada Rockman, ada Arcana Tactics, ada 7DS Ada Tensura juga Ada CTDT, Dragon Ball Legends juga ada Genshin Impact juga ada tuh guys Banyak banget dan game-game lainnya juga banyak banget disini guys Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya Linknya ada di deskripsi video ya guys Halo temen-temen, kita bakal gini game Black Clover Mobile ya guys Oke hari ini gue pengen review salah satu support favorit gue ya guys Yaitu Sally Tapi sebelum itu kita lihat dulu di ini ya guys Di mail ya Oke ya ini tantangan order udah selesai Ya order gue parah banget sih guys LR gue cuma dapet satu ya Gara-gara ngelawan guiltnya si Apip guys ya Bener-bener ya Oke sebelum kita bahas di Sally ya Kita ke sumon bentar ya guys ya Yang 999 udah gue ambil ya Sampai terakhir pun gue masih gak dikasih guys William sama kartunya ya Jadi akhirnya gue ngambil William sama kartunya Sally Ya jadi makanya hari ini gue pengen review Sally ya Kenapa dia favorit gue Karena menurut gue Sally itu support terbaik Buat si Noelle sama Julius gue guys ya Karena gue DPS-nya 2 ya Julius sama si Noelle Ya by the way kita iseng gacha ini yuk Ya ini ada tiket ya guys ya Gue mau simpen black crystal gue ya buat black asal sama si Meryl Leona ya Oke selagi masih ada tiket mah Kita mah gacha aja Julius Siapa tuh dapet Julius 1 lagi guys Meleka dia Yah dia meleka pagi-pagi Dua Duar Duar Aduh cuma 1 guys Gila ini gue Ini gue baru Wah anjir Anjir Yo ampun loh guys Gue disuruh pake Veto Yo ampun Veto apa sih ininya sih Pasifnya Memberikan barrier saran dengan 100% attack Sama 2 giliran Setelah HP dipulihkan Wow Ini sebenernya bisa dipake ke Mars gue sih guys Karena Mars gue kan attack ya Bukan magic attack ya Tapi ya sudahlah ya Mau gak mau Veto jadi gobel nanti guys Aduh Susah ya nyari Julius ya Gila Nah Julius gue satu lagi Padahal B5 guys ya Dari kemarin Zong mulu Ya ini gue baru dapet SSR sekarang guys Bayangin aja ya Sekarang kayaknya retnya udah diturunin deh Ya ini gue udah tinggal 120 kali ya Bayangin guys Dari 80 kali gacha Itu zong semua Kecuali yang barusan ya Dapet Cuma dapet skill patchnya Veto Ini kayak Julius sama skill patchnya Kayaknya retnya dikurangin Garena ya Parah nih Awal-awal padahal gampang coy Oke kita langsung ke magi aja Jangan lupa ya guys Hari ini tuh ada bantos lagi Dari Garena ya 300 stamina ya Udah gitu XP karakter kalian ya Di event manapun ya Di fitur manapun XP nya kalo gak salah double ya guys ya Oke kita langsung ke Sally Ya udah gue build ya Nah kartunya gue juga udah dapet guys Pertama kita lihat statnya dulu ya Oke statnya dulu nih guys ya Kita maxin dulu Speednya dia 110 ya guys ya Speednya 110 Jadi harusnya dia bisa lebih jalan dulu Dibandingin depes-depes kalian ya Jadi ternyata cuma 10% Udah gitu Kita lihat disini Attack sama Magic Attack nya sama ya 5300 Magic Attack nya juga 5300 Kalau kalian pengen main Sally Ya main Magic Attack aja guys Cuma karena gear gue Magic Attack nya abis Karena banyak banget hero-hero Magic Attack ya Jadi gue kurangan gear banget guys Jadi si Sally karena attack nya sama Magic Attack Jadinya gue pakein dia gear nya yang attack guys ya Karena gear Magic Attack gue abis Kita balik ke Sally gue lagi ya Lihat ya Attack nya 10.500 Magic Attack nya 5.000 Tapi kalo bisa kalian mainnya Magic Attack aja ya Buat si Sally ini ya Oke untuk skill nya kita bahas satu-satu ya Oke basic attack nya Tail Whip Ya ini nyerang musuh udah gitu ngasih Life Teal ya 90% kepada diri sendiri guys ya Life Teal itu membelikan HP setara dengan Porsi tertentu dari besarnya damage yang ditimbulkan ya 90% Lumayan kan Life Teal 90% Ini kalo dinaikin cuma naikin damage doang ya Untuk skill 1 nya gue belum naikin ya Mungkin nanti-nanti aja ini mah terakhir lah ya Soalnya kurang gitu bagus guys efek upgrade nya Skill keduanya mantep banget ya Sally ini nyuntik ya Karakter kita yang Magic Attack Inget ya Magic Attack Noelle Magic Attack Julius Magic Attack guys Jadi bagus banget ya Kalo DPS kalian itu Magic Attack Saran gue kalian pake Sally sih guys ya Untuk support ya Support DPS Magic Attack Ini gue udah pakein kartunya ya Kalo gak ada pake kartunya cuma gini doang guys Tapi karena pake kartunya Ada tambahan lagi Life Teal ya Nanti kita baca Memberikan buff increase Magic Attack Level 4 kepada satu doang ya Satu orang doang guys Selama 2 turn ya Level 4 itu gede guys Level 4 itu 84% Magic Attack ya Makanya kalo kalian kasih ke Noelle Shieldnya Noelle bisa 100 ribu lebih coy Ya kasih ke Julius Makin sakit aja Julius Memberikan buff increase critical rate level 4 guys Level 4 itu sebesar 26% ya Lumayan gede guys crit rate nya ya Udah gitu ada peluang 70% Untuk memberikan buff extend buff duration Selama 2 turn kepada satu rekan ya Untuk skill kedua ini kalian boleh fullin ya Kalo kalian fullin Ini peluangnya jadi 100% guys ya 100% untuk memberikan buff extend buff duration Ya mantep juga sih Ya pelan-pelan ini kayaknya mau gue bikin level 5 ya Oke yang berikutnya memberikan life steal Sebesar 90% selama 1 turn Kepada satu temen kita Yang HP nya kurang dari 30% Ngasih life steal guys Mantep gak tuh Skill keduanya mantep banget ya Magic Attack level 4 Critical rate level 4 ya Udah gitu ngasih life steal guys ya Gokil Makanya kalo kalian ada kartunya Sally Lebih mantep lagi guys Oke sekarang kita bahas ultinya Ultinya ini nyerang semua musuh ya AOE ya guys Udah gitu ngasih increase all attack Ya all attack level 3 Kepada semua rekan selama 2 turn Ya all attack berarti meningkatkan attack sama magic attack ya Jadi attack nya naik Magic attack nya juga naik guys Tapi 50% doang ya Selama 2 turn Memberikan buff increase critical damage level 2 Selama 2 turn Yang ini naikin critical Yang ini naikin critical damage Ya makanya dia Menurut gue sih dia Aduh support GG lah Bagus banget guys Buat Noel nya sama si Julius ya Naikin critical damage nya level 2 35% Ya ini kalo dinaikin ya Sama level 5 Cuma naikin damage doang Tapi ini kayaknya bakal gue naikin sih guys Karena skill kedua sama skill ketiganya Ini gue sering pake banget ya Jadi makanya pengen gue mentokin Nanti ya pelan-pelan Tapi ya nanti ya terakhir Mungkin baru ini Mungkin skill satunya level 2 level 3 cukup sih Oke sekarang kita bahas attack gabungan dia ya Serangan gabungan dia Memberikan buff increase magic attack level 5 Pada serangan magia partner Ya mantep ya 100% guys magic attack Makanya kadang dia gue partnerin sama Noel nya Kadang gue partnerin sama si Julius Cuma paling enak sih partnernya sama si Noel Ya sih guys Kenapa? Karena Noel itu basic attack nya itu AOE ya Udah gitu disini ada Peluang 65% untuk memberikan buff increase mobility Sebesar 50% kepada magia partner Mengasih mobility guys ya Jadi 1, 2, 3 ini sih sering gue pake banget sih Ya mantep Kalau Sally nya udah sampe LR Ya dia dapet pasif lagi guys Memperkuat buff increase all attack Untuk skill spesial ya Sebanyak 1 level ya Skill spesialnya ini increase all attack level 3 ya Nanti bakal jadi level 4 guys ya Level 4 Kalau misalnya kalian udah kebuka ini ya Oke lanjut kita akan bahas enchantment nya dia ya Kalau misalnya bintang 2, bintang 5 guys ya Setiap naik ya Dia bakal nambah attack magic attack tuh ya Attack nya naik Magic attack nya naik Makanya gue pake attack aja sih guys Tapi saran gue sih pakenya gearnya magic attack ya Cuma karena gue kehabisan aja Makanya gue pake gear attack ya Sama ya Naikin attack magic attack sama HP ya Attack magic attack HP Ini juga attack magic attack HP Critical resistance Yang ke 5 juga sama ya Attack magic attack HP sama critical resistance Oke kalau misalnya dia bintang 2 Memberikan HP recovery pada awal turn ya Setara dengan 10% HP max Jadi saran gue kalian pakein dia gear HP ya Gear HP yang namain 7% itu guys ya Advanced gear HP ya Advanced HP Oke sekarang yang untuk yang bintang 5 nya Memberikan HP recovery pada awal turn Setara dengan SP plus 2 dan 10% HP max Wah ini lebih gokil lagi ya Jadi kalau HP dia gede Ya healnya jadi lebih gede lagi guys Tapi buat diri dia doang ya Oke sekarang kita akan bahas gearnya ya guys ya Pertama gearnya yang menurut gue wajib itu ini ya Gear advanced speed ya 2 aja cukup guys Memberikan buff increase speed sebesar 5% kepada penggunanya selama 2 turn pada awal turn ya Jadi ini kan mesti lebih jalan duluan dibanding DPS kalian kan Lagian kalau misalnya musuh punya buffer juga sama DPS Musuh yang pake ini advanced speed Ya kalian wajib banget Sally nya pake advanced speed guys Biar jalan duluan ya Jadi ini 2 aja cukup guys Yang advanced speed Udah gitu pake Menurut gue pake defense juga ya Karena apa? Karena Biar gak gampang dibunuh guys ya Gak gampang mati Sally nya ya Pakein dia advanced defense ya Ingat ya advanced defense Nah main defense 30% Lumayan banget guys Sama satu lagi kalau bisa HP ya Gue belum ada HP guys Jadi gue masih pake yang attack advanced ya Nanti kalau gue udah dapet HP yang advanced Gue bakal ganti yang attack advanced sama HP advanced ya Lumayan tambah 7% lagi HP guys Untuk aksesorisnya kalau bisa ya defense-defense-defense sih guys Ini gue udah defense-defense kurang satu lagi nih coy Ya cincin gue belum ada ya Nyari cincin susah banget ya buat supporter ya cincin ya Gak dapet-dapet gue guys Ya ini defense-defense-defense ya Jadi makin keras lagi dia ya Oke sekarang kita bahas skill patch-nya Ya skill patch aktif Memberikan buff increase all attack Sebesar 10% Selama 2 turn Kepada temen kita Yang attack-nya paling tinggi guys Setelah dia gunain skill 2 Wih mantep ya Ini kalau di enchantment sampai level 6 Wah tambah lagi 10% guys Jadi total 20% ya Masih 20% increase all attack Ya karena gue si Julius-nya lebih tinggi Dibandingin Noelle gue Ya berarti ini nanti bakal dapet si Julius guys Ya 10% increase all attack Nah ini kita bakal tes Kalau untuk skill 2-nya ya Yang aktif ya Tambahan ini ya Life-teal sebesar 90% Yang tadi ya guys Itu gue bahas ya Ini ya Jadi bagus apa enggak bang Skill patch-nya Sally Bagus ya Skill patch-nya bagus ya Skill 2-nya ngasih life-teal Udah gitu skill pasifnya Ngasih buff increase all attack 10% Selama 2 turn loh Ya kepada temen kita Yang attack-nya paling tinggi Setelah gunain skill 2 Untuk talent-nya gue masih buka 2-2-2 ya Talent-nya ya Ya ini mah standart lah ya Ini karena gue attack ya Karena gue main attack Jadi ini attack plus 7% guys Kalau kalian mainnya magic attack ya Bukanya yang atas ya guys Yang ini ya Magic attack plus 7% ya Sama mungkin yang ini guys ya Naikin critical red Karena gue main attack Jadinya gue buka ini guys Attack 7% Sama damage deal plus 5% ya Tapi ini harusnya kalian buka semua sih Karakter-karakter utama kalian Pokoknya harus kalian buka semua Talent-nya biar bisa colok Yang di tengah ini ya Carved stone guys Oke untuk ini Ini juga wajib dibuka semua ya Cuma gue belum buka semua Ini tengah kasih aja speed guys Ya tengah kasih speed Disini gue pake biasa lah ya Membringkan buff SP plus 1 setelah SP turun hingga kurang dari 2 Pada awal turn Sama damage resistance plus 10% Biar agak keras Yang ini jelas ya Defense 20% Yang ini menurunkan defense plus critical resistance Ya bisa diakumulasi hingga 5 kali Oke kita langsung test aja Si Sally di arena ya Ini gue berarti sekarang Bikin tim DPS sekarang ya guys ya Oke kita akan lawan dia aja Ya kalian lihat ya Musuh gak ada faltos Ya musuhnya gak ada faltos Jadi pake tim DPS sih enak sih Ya tim DPS gue sebenernya 3 Julius, Noele, sama Sally Satu lagi mungkin kalian bisa pake si lotus Ya teman gue pake faltos Kenapa? Untuk meyakinkan gue aja guys Biar semua karakter gue tuh jalan duluan ya Maka gue pake si faltos Oke Wiss Ya faltos jalan duluan ya Tapi ini gue sebenernya gak usah pake faltos Juga ada jalan duluan ya Kenapa? Karena semua karakter gue Itu pasti ada advance speed ya Semua karakter gue ada advance speed Kalian lihat ya di bawah Ini di bawah gambar orang-orang gue ya Ada gambar kayak sayap kan Sayap 2 ton guys Itu nambahin speed ya Makanya Gue lebih jalan gue dibandingin musuh ya Nah Cus Ya sebenernya gue gak perlu faltos sih guys Karena pake lotus juga cukup sih Oke kita akan tes ultinya dulu Apa suntikannya dulu ya Kayaknya suntikannya dulu ya guys ya Suntikan ya DPS utama gue Noele ya Jadi gue kasih si Noele aja ya guys ya Cus Nah Kalian lihat ya Karena gue ada skill patch-nya si Sally Jadinya Noele gue akan dapetin ini nih Inggris magic attack level 4 nih guys Meninggalkan magic attack 84% Sama critical rate ya 26% ya Sedangkan Julius gue Karena Julius gue itu attack yang lebih tinggi dari Noele Dia dapet ini guys Buff increase all attack Attack dan magic attack Sebesar 10% ya Mantep kan? Lumayan ya Cuman karena gue kasih skill 2-nya ke Noele Shield-nya jadi mantep banget guys Si Noele ini guys Lihat ya Tuar 97 ribu ya Gokil Ini karena gue Noele-nya main defense ya Kalau kalian Noele-nya main magic attack Itu bisa 100 ribu lebih guys 120 ribu lebih bisa ya Kalau mainnya magic attack Noele gue mainnya defense soalnya guys Oke Sekarang kita langsung hajar aja Noele-nya jelas ya Boom 132 ribu ya Gara-gara dapet buff dari si Sally tadi ya 10% doang ya Kok sakit banget ya Hah? Gila ya Boom Oke hidup lagi Nah Ini nih ya Shield-nya Boom Ya Gak apa-apa guys Ada shield dari si Noele ya Aman Sally gue sih Oke kita hajar Ini aja Oke kita hajar Ini race-nya juga sih ya Ini team defense ya Musuhnya ya Oke kita bakal hajar Ini juga juga ya Kok kalau DPSM mati mah Kita tenang sebenarnya guys Oke kita ulti aja ya Masih ada buff ya Dari si Sally Ya kan Uh gila keras banget Anjir Ini si bocil Bocil Charmy ngasih defense 140% kayaknya ya Sakit banget ya Cuy Hmm Weh lucu ya Oke kita bunuh Julius dulu guys Tuh Siapa tuh yang ngelepek-ngelepek Oke Ajar baru Nah kalau kayak gini mah udah pasti menang sih guys Kita sekarang pake Ultinya Cepung Cepung Mantep Oke Gak apa-apa guys Geli-geli cuy Oke kita hajar ini aja ya Oke Ajar mana guys Ajar dia dulu ya Rades lah biarin aja Gak ada damage nya Rades guys Buru amat ya Kita langsung bunuh aja lah ya Trot Kita toil dia Oke Gak usah lah ya Toil aja lah ya Dia mau ngapain sih Eh Gak apa-apa guys Kita pake ini yuk Iseng-iseng yuk Boom Aduh gak mati anjir Dikit lagi Eh Bang coba tes bang Melawan tim Kura-Kura bang Oke kita ke temen aja ya Kita ngelawan siapa ya Coba disini kita lihat ya Nah ini ya Ini tim Kura-Kura ya guys ya Tim Kura-Kura ada Rades Ada Mimosa ya Ada real juga buat mengganggu DPS utamanya si Julius ya Bisa Julius bisa Noele ya Tim Kura-Kura ya 200.000 Kita coba tes ngelawan pake tim DPS guys Ya tim Kura-Kura sebenernya Kemarin gue udah kasih tau ya Ngalainnya gampang guys Kalian pake tim DPS aja Sebenernya tim Kura-Kura bisa kalah sih Asal DPS kalian tuh sakit ya Oke kalian lihat ya buffnya dia ya Dia pake gear apa Pake gear advance speed ya Si real sama si Julius ya Advance speed ya Gak pake critical kayaknya guys Oke ya Kita faltos duluan ya Biar kita jalan duluan Oke lihat ya Satu tim kita jalan duluan Sekarang kita buff Kita bakal nyuntik si waifu gue Trot Oke ya Kita langsung hajar aja ya Ini kalo tim Kura-Kura ya Ijo semua paling enak sih guys Ya makanan empuk buat si Noelle sih Ya lihat nih ya Tuaar Oke Tadi kayaknya kagak critical deh Oke ya kita bakal Eh sudah lah ya Mau gak mau ya guys ya Kita bunuh dia ya Trot Oke hidup lagi Gak apa-apa guys Kita hajar lagi cuy Trot Oke Nah ini Radessa bakal nge shield ya Cuma ini kalian udah pasti menang sih Kenapa udah pasti menang Ya udah pasti menang lah Tinggal begini dong Bisa apa dia coba Trot Oke Radessnya shieldnya lumayan tebal ya Gak apa-apa Basic attack Noelle nya Aoe Oke sekarang kita pake ultinya ya Tring Boom Boom Oke Oke ya Sally kena bunuh guys Gak masalah cuy Oke Gak apa-apa Tebal Ini sebenarnya Demetra sakit banget guys Sebenarnya ya Cuma karena Noelle gue main defense Jadinya gak langsung mati cuy Hmm Oke kita Ngapain nih Kita lama-lamain aja lah ya Kayak shield ya Ini sih udah gak mungkin kalah sih guys Ya udah ini udah pasti menang ya Kita coba satu kali lagi ya Ini sih gue autoin pasti menang Bang lo hoki bang menang ya bang Kita coba satu kali lagi ya Nih tim depes ngelawan tim kura-kura guys Ya Radess Ah Radess mah Gue udah gak takut sekarang sih Ada Noelle ya Gapain takut sama Radess Oke ya Ini karena musuhnya pake gear speed Jadi kita mesti pake phatos guys Tolong kita kalah Jalan duluan ya Oke Kita suntik apa-apa Kita ini aja guys Hmm Ini aja coba ya Pake ulti ya Tring kita pake kill 2 ya Kita pake ulti Ya oke Kita langsung ngejebum Pake Noelle Wah gila keras Gila belum mati guys Keras banget coy Gapapa Tenang 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 Boom Oke hidup lagi Kok gak hidup lagi dia Hah Gak hidup lagi Tadi mati ya Yah Tinggal Radess doang guys Wah ini mah dibully Radessnya mah Coba lagi lah ya Bang kalau auto bisa menang apa enggak Kita langsung test aja guys Ya ini auto nih ya Udah pasti phatos jalan duluan Ya kan Udah gitu abis itu Sally guys Ya karena Sally sepital lebih kenceng Yang dibanding defense kalian ya Oke Next semua ya Begitu dia Ulti Noelle nya Ya itu kagak critical ya Kalau critical sih GG guys Oke ya Dibunuh Trot ya Tinggal sisa Julius nya guys Oke Gapapa Noelle nya gue tebal cuy Oke ya gitu ya guys Oke yuk Terakhirnya kita coba ngelawan temen gue ya Gamanan si Master Salto nih Master Salto ini nih ya Master Salto nih Wede Timnya Woh Ya phatos ya Kita liat ya Gue pake tim DPS guys Yuk let's go Kita autoin guys Oke sama-sama pake phatos ya Kita liat siapa duluan Phatos gue duluan ya Phatos gue soalnya gue pakein Eh udah belum ya Gue lupa deh Gue pakein Oh phatosnya dia belum B5 guys Ya phatosnya belum B5 Oke Noelle nya jalan Trot Oke tinggal Julius ya Oke mantap Kalian kalo pake phatos sama phatos Itu wajib banget B5 guys Jadi kalo kalian ada magepis yang SR Kasih aja ke phatos sama phatos duluan ya Dua itu penting soalnya Jadi gimana guys ya Supporter Sally Ya ini bagus banget sih Gue bingung banget Pertama kali orang-orang bikin tier list Sally itu di tier paling bawah ya Atau di tengah-tengah bawah gitu Si Sally ya Padahal gue liat seal nya sih Itu mantep banget buat nge-support waifu gue Si Noelle sama si Julius guys Ya ini buat support dua ini mantep banget ya Si Sally ya Kalo kalian Noelle nya magic attack nya gede ya 37.000 36.000 Waduh Shield nya mantep banget guys Saya bisa amin 120.000 lebih Ya kalo kalian pake Sally Ya ini gue Magic attack nya gak nyampe 30.000 Kenapa? Menurut gue 30.000 cukup sih guys Karena Noelle gue kan buat tanker juga Noelle akan pake defen nya gede tuh ya 6.400 Oke temen temen Saya miskin aja sedikit review Mengenanya si Sally ya Supporter GG buat magic attack DPS Thank you temen temen yang udah nonton Jangan lupa like nya Jangan lupa komen Jangan lupa komen Jangan lupa subscribe apa yang belum Kita berikutnya besok ya guys Thank you guys Bye bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Jangan lupa like dan subscribe